di sini kebanyakan lagi pada nyuci udah yang ada ayamnya nanti ada di krem di dema ayam deh jika bibit kopi Pak ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan di Kampung Ciorai masuknya nih Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Cipatat nih kawan-kawan ini kalau di Bahasa Indonesia kan Kampung Ular nih kawan-kawan ini Ciorai ini ya kalau Ciorai itu Bahasa Sunda ya wah lihat ini pagi-pagi ini masih kelihatan kabut-kabutnya masih tebal kawan-kawan lihat tuh dari ini masih udah ini ya padanya mau bahasanya bekah udah mau mekar nih kawan-kawan padanya wuhh seger banget lihat udaranya masih seger alami khas pedesaan perkampungan ya kawan-kawan kita intip terus ikuti saya ya di Kampung Ular Ciorai ya kita lanjutkan nanti kita lihat aktifitas warganya ya udah pada ke kebun ke sawah wuhh lihat ini kolam dari sini pemandangan indah banget nih kawan-kawan Kampung Ular ini kita lanjutkan kawan-kawan wuhh gak seserem namanya ya Kampung Ular tapi pemandangannya indah banget udaranya masih seger kawan-kawan wuhh lihat seperti ini urwan kita lanjut nanti kita tanya-tanya keluarga mudah-mudahan ketemu ya wuhh ayo lanjutkan nah ini cuma pertama Kampung Ular ya wuhh kita lanjut nih kawan-kawan nah ini ini wuhh sekarang jalan-jalan udah pada enaknya udah pada bagus nih kawan-kawan nah ini situasinya nih kita lanjut kawan-kawan wuhh memang ini bekas paria ya dulunya jadi ini bawahnya sekarang telong-terong kembang apa namanya ini seperti cukut-cukut gitu rumput tapi ini ini hama kalau di kuburnya apa namanya tuh arinyuh lah kalau disini kan namanya gak tau di tempat lain kawan-kawan kita lanjut kita lanjut ke dicin banget padahal ini musim kemarau oh sebelah sini kacang panjang kita lanjut kacang panjang sebelah kirinya kalau ini belum ditanam ditanam ini banyak saung-saung warga wah nih udah kelihatan rumah-rumah warganya tuh kita lanjutin jadi ketemu sama warga nih ada kemana angkat kemana oh nah itu ini rumah warganya nih memang agak berjauhan sih udah biasa kalau di kampung itu ya nah ini kita lihat aktivitas warga pagi-pagi ya ibu-ibunya lagi pada nyuci sebagian sebagian lagi bapak-bapaknya udah pada berangkat ke kebun nah ini seperti ini jadi pagi-pagi itu udah yang berangkat ke kebun atau ibu-ibunya lagi pada nyuci-nyuci gitu ya kan wuh lagi pada nyuci ibu-ibunya kalau pagi-pagi ibu nyuci tapi air disini banyak ya padahal musim kemarau ibu-ibunya gak pernah suruh disini mau oh dulu pernah ada kemarau sampai tiga bulan jadi air juga nih dangka sekali nih kalau banyak kejana itu sampai sini ke atas banyak sekali sini subur sekali ya jadi kalau musim hujan ke atas disini kebanyakannya warganya kerja apa di kebun oh kebun sawahnya jadi artikel suarga disini sebagian udah pada kebun jadi ibu-ibunya udah pada nyuci nih ini artikel suarga kampung di kampung si orai kan temun teh kita lanjut kesini juga masih ada rumah-rumah warga juga nih kan emang disini seger banget jadi ini aktivitas warga pagi-pagi si ibu juga lagi nyuci lagi pada nyuci udah yang ada kebun kan ibu-ibu kita lanjut ke atas juga terakhir sebelah sana ah hehehe damang oh dari sana angkat oh itu damang asam lambung waduh telat makan aku mah tanya ulah telat makan jengulah kenal ada lada abis nanya asam lambung waduh power penyelap aduh ya lagi sakit katanya ini asam lambung ini masih rumah atau musholla ini rumah musholla oh rumah wah mesti rumahnya kirain musholla wah ternyata ini rumah warga juga nih kawan-kawan kirain musholla kita lanjut ngobrol-ngobrolnya si Ania lagi sakit katanya eh asam lambung nah ini juga ini rumah terakhir nih kawan-kawan seperti ini waduh 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 lagi marah ayam semuanya rupa abang alhamdulillah hehehe ayamnya tarah dikram di dema ayam aburnya aman alhamdulillah kita masuk di kampung Ceorai kebunnya matahalun jadi ingat pada berdekatan berbatasan masuk kampung ular eh kampung ular kampung Ceorai ini si bapak belum berangkat ke kebunnya banyak kejahatan kejahatannya di kebun nanam apa icalan atau icalan keliling keliling oh itu pakai gerobang itu jadi emang sekarang itu kurang ini apa ya jadi jualan itu kurang maksimal gimana pendapatannya kurang maksimal atau dana masalah dana 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 soalnya nih sekarang kan bantrok sama yang mau sekolah banyak-banyak jadi uang agak susah kayaknya banyak kadang-kadang cekoriposna orang tengah padahal sekedekje rakengan sekedekje jantan di rumah saya balanja gitu dan dari balanja pertama sakit tuhun kadang kengeng na maksimal gitu nah ini keluar pesah di masyarakat di pedesaan juga ini lagi pada menurun katanya jualannya jadi ini rumah terakhir di sini banyak ada di mana di masuk di sana corai nah ini keluh kesah di pedesaan ini hampir semua emang ekonomi sekarang lagi menurun tuh nah ini pagi-pagi lagi pada nyuci sekarang aktifitas warga nih seperti ini jadi seperti ini jadi sekarang jualan pak hari ini oh tiluh hari oh tiluh hari libur jadi sekarang lagi pada susah pendapatan jualan atau petani sekarang kendalanya air juga di kebun-kebun jadi ini musim kemarau padun pak ngam makasih pak ibu jadi kita lanjut ke ya ini habis nih kan rumahnya seperti ini nah ini dari kampung cio raya keluh kesah warga di pedesaan tapi ini pemandangannya wah enak banget nih seger ya cukup si anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh